Mungkin sebagian umat Islam belum mengetahui, bagaimana asal-usul Rasulullah Dei Beri nama dari Muhammad, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Bayhaki menjelaskan, bahwa pada saat Ibunda Rasulullah, Aminah, mengandung didatangi oleh seseorang yang kemudian berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sebenarnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu, ia terletak oleh seluruh penduduk langit dan bumi, namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad, Hari Ibnu Ishaq dan Bayhaki. Mendengar hal itu, Aminah segera memberitahu ayahnya Abdul Muttalib, sang kakek lalu memberinya nama Muhammad saat Abdul Muttalib mengadakan akikah dan mengundang para pembesar Quraisy. Apa nama yang engkau berikan? Tanya para pembesar Quraisy, aku akan memberinya nama Muhammad. Mereka semua terkejut mendengar nama yang diberikan Abdul Muttalib. Mengapa engkau tidak suka menamainya dengan nama nenek moyangmu? Aku ingin agar dia diakui oleh para penduduk bumi dan mendapat pujian di langit, jawab Abdul Muttalib. Dikutip dari buku The Great Story of Muhammad, Rasulullah saw juga memiliki nama lain yaitu Ahmad. Artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan Rasulullah. Jadi, setiap orang yang memuji Tuhannya, maka Rasulullah lebih tinggi lagi pujiannya. Nama inilah yang terdapat di dalam Injil. Nama Rasulullah selengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusyai bin Kilab bin Murah bin Kap bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nader bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudridah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mat bin Adnan. Terima kasih telah menonton!